Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angka dan data. Menjadi artis dan selebritis tak selamanya berada di punca kepopuleran. Ada kalanya, para selebritis ini harus merasakan sepi job. Itulah yang membuat jajaran artis banting setir ke profesi dan pekerjaan yang lain. Ada yang terjun ke dunia bisnis, jadi politikus, sampai menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Tak sedikit juga masyarakat Indonesia berbondong-bondong mendaftar JPNS. Salah satu alasan yang mendasari banyak orang tertarik menjadi PNS adalah jaminan gaji tetap hingga pensiun. Sementara itu, ada sejumlah artis yang ternyata juga memutuskan menjadi PNS. Meski berprofesi sebagai PNS, beberapa dari mereka juga tetap aktif di dunia hiburan lho. Inilah 10 artis yang memutuskan menjadi PNS. 1. Ellen X. Cherrybell Mantan personil Cherrybell, Ellen Nita, Finn Riana, kini memutuskan menjadi PNS. Sebelumnya, Ellen diketahui bergabung dengan girl band Cherrybell pada tahun 2015 silam. Namun, pada tahun 2016, Ellen Cibi akhirnya banting setir dan memilih menjadi PNS. Ellen menjabat sebagai tenaga pendidik. 2. Edwin Rizal Manansang Sosok Edwin Rizal Manansang dikenal publik setelah bergabung dengan grup trio Libels. Edwin Rizal Manansang sendiri kini disebut tak lagi aktif sebagai penyanyi. Rupanya ia memilih karir lain yakni sebagai PNS. Edwin Rizal Manansang memiliki jabatan tinggi sebagai PNS. Tak banyak yang tahu, Edwin Rizal Manansang ternyata menjabat sebagai asisten deputi kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan. 3. Frida Luciana Frida Luciana dulunya dikenal sebagai seorang penyanyi. Namanya populer di tahun 90-an. Ia merupakan pelantun lagu Segala Rasa Cinta dan Rindu. Diketahui lagu-lagu tersebut sempat didaur ulang oleh Agnes Mo. Kini, nama Frida Luciana seolah tenggelam di dunia hiburan tanah air. Kabar terbaru, Frida Luciana disebut memutuskan menjadi seorang PNS. Frida Luciana kini bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. 4. Risa Saraswati Risa Saraswati merupakan YouTuber yang dikenal lewat konten-konten horornya. Selain itu, Risa Saraswati juga dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis buku. Meski sukses di dunia hiburan, hal itu tak menyurut niat Risa Saraswati menjadi PNS. Selama ini, Risa Saraswati ternyata melakoni dua profesi yakni sebagai seniman dan juga PNS. Diketahui Risa Saraswati bekerja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di bagian Departemen Bina Marga dan Pengairan. 5. Shirley Malinton Shirley Malinton juga jadi salah satu artis yang banting setir jadi PNS. Nama Shirley Malinton pernah populer di tahun 80-an. Aktris berparas bule itu tak jarang muncul di film-film trio WarCop DKI. Namun kini Shirley Malinton memutuskan untuk tak lagi aktif di dunia hiburan. Setelah mundur dari dunia hiburan, Shirley Malinton bekerja di Departemen Luar Negeri. Ia disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Amerika di bagian Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan atau BPPK. Selain itu, Shirley juga pernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada. Kini ia bekerja sebagai Konsul Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat. Wow, keren ya Shirley? 6. Poppy Ratna Agustin Poppy Ratna Agustin alias Poppy R.A. merupakan vokalis band metal hardcore asal Bandung. Kini, Poppy memilih mengundurkan diri dari dunia hiburan. Poppy pun memutuskan menjadi PNS. Diketahui Poppy saat ini bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 7. Luh Paramita Ardianti Tidak semua finalis Akademi Fantasi Indosiar atau AFI terjun jadi penyanyi. Misalnya, seperti Luh Paramita Ardianti, yang kini berprofesi sebagai PNS di bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar. 8. Agung Wirasuta Penyanyi pop asal Bali ini memulai karir sebagai artis setelah menjuarai pemilihan bintang pop Bali di ajang Pesta Kesanian Bali atau PKB. Pria kelahiran Kabupaten Tabanan ini pada 1973 pernah dibuatkan album kompilasi dan mendapat jatah dua lagu. Agung Wirasuta diangkat sebagai PNS pada tahun 2009 di pemerintah Kabupaten Badung. 9. Rizali Indra Kesuma Rizali Indra Kesuma lebih dikenal dengan nama Rojali. Nama Rojali dikenal saat dirinya bergabung dalam grup musik Kaseiro yang eksis pada era 1980-an. Kini, Rojali sudah berkarir di Kementerian Luar Negeri Indonesia selama kurang lebih 25 tahun. Saat ini, dirinya menjabat sebagai duta besar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara India. 10. Abrar Saden Siapa yang tak kenal grup band Saden? Saden merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 1998. Grup musik ini beranggotakan tiga orang yaitu Abrar sebagai drummer, Rijal sebagai gitaris, dan Nuri sebagai vokal. Album pertama mereka ialah Malu, dirilis pada tahun 1998. Ada pun salah satu personilnya yaitu Abrar atau Hikmal Abrar memilih menjadi abdi negara. Abrar Saden menjadi salah satu sosok artis yang memutuskan menjadi PNS. Sebelumnya, Abrar Saden menempuh pendidikan di Monash University Melbourne, Australia. Abrar Saden juga dikenal sebagai sosok yang berperan sebagai Pak Tio dalam komedi Awas Ada Sule di GTV. Dirinya kini sudah bekerja sebagai PNS di Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta. Pantas sekarang, Abrar Saden memang sudah jarang terlihat di dunia hiburan karena telah menjadi PNS. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 artis yang telah menjadi PNS. Ada yang tetap menjadi artis walau telah menjadi PNS, dan ada yang telah meninggalkan dunia hiburan agar fokus dalam karir mereka yang baru yaitu melayani masyarakat. Apapun keputusan mereka, kita doakan semoga mereka sukses selalu dalam karir dan pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!